Halo Earth, welcome back with me and our lastest restomode project di Yamaha RQ Gak ada obat lagi, bisa dibilang number one ya So, sebelum kita mulai, seperti biasa ya guys ya Kita akan membahas dari apa aja yang kita lakukan Bagian perbagian custom apa saja juga yang kita terapkan Untuk mendukung hasil unit R-Racking 2TAC 1 ini Nah, yang kita tahu bahwa R-Racking adalah salah satu motor yang paling dipavoritkan Anak-anak 2TAC pada zamannya Dan zaman sekarang, kalau kalian cek-cek di marketplace Sekarang harga-harga R-Racking itu bisa dibilang Udah gak ada yang under ceban, alias 10 juta tuh gak ada Kalau kondisinya utuh dan bersurat Nah, di belakang gue ini Ini adalah salah satu unit R-Racking yang bisa tergolong baru Tahun 2000-an, early 2000 Yang menjadi salah satu warna paling favorit Yaitu apa? Birunya Yamaha Kalau birunya Yamaha itu udah, udah lah Gak ada obat lah, bisa dibilang number one ya Jadi favorit Nah, bedanya apa nih guys yang kita lakukan sekarang? Langsung aja dari masalah customnya nih Nah, kalau dilihat-lihat sendiri Ini full restorasi Dari rangka, dari perwilayahan bodi, dari tanki, dari sparkboard, semuanya Wilayah detil pun juga kita restorasi Seperti apa? Blok mesinnya, head mesinnya Dan detil-detilnya juga kita restorasi total di Earth Premium Boleh kalian cek aja Instagram kita Untuk proses detil, setiap kita melakukan progress by progress di motor satu ini Nah, kalau warnanya sendiri kita masih pakai original Ereking tahun 2000 Biru, blue ya Jadi, dikombinasikan warna metallic ke biru ini Dengan konsep furnace yang bisa dibilang mirror finish alias ngaca guys Itu permukaannya gak ada kulit jeruk-kulit jeruk Untuk mendukung finishing baru-baru kayak mobil zaman now ini Nah, kalau kalian lihat lagi Ini yang kita lakukan Yang paling menyolok nih guys Kita wilayah atas sampai bawah depan ke belakang Let's go Langsung aja guys Kita wilayah atas sampai bawah dulu nih Jadi, bagian depan atas Kita langsung lihat perbedaannya yaitu di stangnya Stangnya ini gue beli yang model-model Ereking style Bandungan Kalau kalian bisa dilihat Ereking ini punya style yang cukup banyak Ada yang versinya Jambret, Baron Ada yang versi Bandung Banyak banget yang jelas ini Untuk mendukung fungsi lebih ke arah street racing guys Ini stang, gue gak pakai racer Kenapa? Karena gue pengen timbulin kesannya ini motor tuh Gak terlalu tinggi stangnya Gak mau gaya Baron tuh guys Kalau gaya-gaya Medan, Baron alias Jambret tuh Itu pasti si stang itu agak tinggi Dan trondol, depannya tuh gak ada headlampnya Atau gak dikasih LED bar doang Buat menerangi jalan Nah, kalau konsep gue disini lebih ke arah Bandung Bandung apa? Fungsinya masih jelas Looksnya juga masih kelihatan seperti originalan Tapi racing Nah, itu yang gue ganti pertama yaitu Masalah stangnya Ini gue udah ganti yang CNC juga Ditambah lagi dengan stabilizer Kalau kalian tahu air racing itu memiliki postur yang membuat kita bergetar Tangannya tuh kerrrr karena mesin dua tak Dan bisa dibilang enteng banget ini motor Jadi, getar guys Sampai akhirnya pemasangan jalu Ini jalu aluminium plus stabilizer Ini menjadi salah satu kunci pendukung untuk membuat si stir itu gak goyang-goyang Gak gobel-gobel Ya, jadi ini wilayah atasnya Jangan lupa juga Kita tambahkan master rem RCD guys Dengan kombinasi Eh, kombinasi lagi guys Kombinasi Warna krum Jadi, gue pengen kesan cleannya di motor ini tuh Dapet banget Gue pengen clean banget ini motor Sampai akhirnya orang kalau ngeliat Wih, gila air racingnya kok Soft banget ya Ala-ala soft boy gitu ya kan Klimis-klimis gimana Nah, menurut kalian oke gak? Dengan pemilihan master rem gue yang menggunakan RCB Ditambah lagi nih guys Ini yang paling kalau bisa dibilang gue sedikit suka Apa? Shocknya gue ganti kayak B Nah, shock ganti kayak B Tapi, gue pengen keliatannya tuh masih seperti originalan lagi Jadi, gue cat warna biru Menyamakan dengan warna si body motor ini Nah, menurut kalian gimana? Clean gak orang-orang kan biasanya kan Kalau gak ininya silver, hitam Nah, gue bikin aja warna biru Jadi, kesannya tuh kayak soft banget ya Jadi, satu kesatuan kayak si kaki ini motor tuh kelihat Gede dan menyatu Ditambah lagi gak lupa Master remnya Bukan master rem, lebih ke arah kaliper ya Master rem tadi RCB nih guys Ini kaliper gue menggunakan Nissin Samurai Nah, Nissin Samurai ini menjadi salah satu brand yang bisa dibilang Anak Dua Tak sekarang pada pakai untuk wilayah pengereman Gak lupa juga ini harus custom bracket plus Adapter juga nih Karena piringannya gue gedein Air Racking itu yang tadinya tuh kecil banget guys Tapi, berhubung gue pengen tampilin kesan kakinya gambot Jadi, gue langsung gedein lagi Nah, kalau untuk velg sendiri Kalian bisa lihat Ini adalah velg yang biasanya dipakai oleh Kasta-kasta Air Rack Bukan Air Racking ya Apa ya? MX King guys MX King Terus tuh bebek-bebek Kayak Post One F1 ZR Ini Excel Asia nih guys Jadi, gue kenapa beli velg ini Satu Batangnya tuh menurut gue Dia melintir Tapi, kecil-kecil tipis Yang membuat tampilan motor ini Jadi kayak racing-racing sport gitu Tapi, masih enak kakinya Berhubung kalau velg ruji Kelemahannya adalah Rujinya tuh harus sering disetel Looksnya juga jadi Rada klasik retro gitu ya guys ya Gue pengen bikin ini motor Finishingnya baru semua Sampai akhirnya gue taruh nih Velg Asia nih Excel ini Ring 17 Depan belakang Jadi, agak ceper ya Wilayah belakang Dan tampilannya gue kasih Pakai ban Rosso Corsa 2 juga Menurut kalian gimana? Kalau bicara di fitment mobil Itu namanya midi fitment Ya kan? Tapi kalau di motor Gue gak tau spek apa Spek road race kali guys ya Sekarang banyak yang ngomong ya Jadi kayaknya tuh racing banget Dan Ban yang gak terlalu lebar Gak terlalu kecil juga Untuk mengimbangi dari Air Racking 1 ini Menurut kalian gimana? Consok atau enggak? Boleh komen di bawah Ini wilayah yang bisa dibilang Gue demen banget juga Apa? Kenal potnya guys Ini kenal pot gue pake udang Gue gak tau Ini merk apa Yang jelas Ini motor Sebenernya gue bikin konsep itu Tidak untuk Bener-bener yang road race Atau gak racing Tapi looksnya tuh Harus racing Sampai akhirnya Kenal pot udang No brand ini Yang paling polos Dan paling clean Gak ada aksen apa-apa Gue beli Sampai akhirnya gue pasangin Dan yang bikin menonjol lagi guys Apa? Arm nih Swing arm belakang Jangan lupa Ini model-model super track juga No brand lagi guys Yang tidak ada Peneng logo dan lain-lain Gue mau ngejar Ini motor tuh Bener-bener belakangnya tuh Clean banget Sampai akhirnya Tertempel seperti ini Dan jangan lupa Peng-customan Cakram belakang Yang biasanya Air Racking itu Kebanyakannya belakangnya Teromol guys Ini gue custom Ini jujurli gue pake Punyanya Tiger Karena gue ngejar Misin juga Master remnya tuh Pumpet Misin juga Dan Kalipernya Misin Jadi Full pengreman Single tuner Misin Yang satu OIM Bawaan Yang satu tuner Jadi Ini bener-bener Konsep yang menurut gue Slipper Tapi Beraksennya tuh Maksimal Fungsinya pun juga jelas Ditambah lagi Ini Shockbreaker Kemaren apa ya Kalau gak salah Racing Boy Kalau gak salah guys Kenapa gue pilihan Tipe begini Karena Keliatannya ini Bener-bener Padet banget ya guys Dan colorwaynya Dari motor ini Biru Titanium Silver Gold Jadi Kombinasi Warna Colorwaynya Seperti ini Dan tentunya Ini kayak Ada preloadnya juga guys Looksnya ya Tapi kalau secara fungsi Gue yakin sih Ini gak berfungsi Gitu guys ya Jadi kayak cuman Ya Formalitas ada Bentuk-bentuknya lah Gitu ya guys ya Tapi yang ininya fungsi nih guys Ini fungsi Oke So menurut kalian gimana Gak ketinggalan Salah satu juga penentu Bentuk Air Raking Sangat itu Di wilayah apa Jok Ini jok kapal nih Ini jok kapal Kenapa Karena gue demen banget Bentuk jok ini Bisa dibilang Dia yang mengikuti Bentuk tanki Air Raking Ini yang agak prisma guys Kalau kalian lihat Tarikan garis ini Enak banget nih Otak-otak semua Dan slim Gak yang lebar-lebar Lebay Gak gendut-gendut banget Gak kayak jok standarnya Yang gendut-gendut Tebel-tebel Tapi ini rapi banget Selik banget Mengikuti semua aksen Dari motor ini Jadi Gue taruh aja Jok kapal nih Ditambah lagi Aksen Aksen yang sedikit Gue custom Ini nih Handlebar belakang Untuk narik Untuk narik jok Eh narik jok Narik motor Kalau lagi parkir Ini penting banget nih guys Karena Kalau di Air Raking itu Si Apa namanya Penarik motor Buat kalau parkir Itu biasanya Kayak yang gitu Jadi dipakai behel Behel standar Nah Kalau style-nya old school Alias yang masih OEM Seperti itu Kayaknya gak cocok Buat Air Raking Yang di style-kan Seperti ini Makanya gue Beli nih Gue pasangin Si handlebar ini Untuk Mengangkat si motor Kalau lagi parkir Nah Kalau Menurut kalian Udah oke belum Tampilan motornya Seperti ini Dan gue emang Sengaja gak Mau pasang stiker Kenapa Karena gue mau Pamer cat Restorasi Motor Air Raking Satu ini Bener-bener Clean banget Dan catnya Boleh diadu Dengan pabrikan guys Believe it or not Ini kilep banget Dan Udah oke banget Menurut gue Nah Kalau lampu belakang sendiri Ini gak ketinggalan ya Jadi Last update Yang gue akan Kasih tau Ini lampu belakang LED Bentuknya bukan yang LED Bar doang Yang kecil lagi Tailightnya Gue pake yang rada gedean Agar Mengisi rongga Yang cukup kosong nih Biasanya Kalau orang-orang Erek Dikasihnya toolbox guys Tapi Gue disini ngeliat Ah kayaknya gak usah lah Gak usah toolbox Toolboxan Kenapa Karena menurut gue Kalau pake toolbox Dia merusak Bentuknya ya Dari yang anehnya Jok ini Kapal tuh Emang Agak sedikit Cungkling kosong Dikasih jok Apa Toolbox gitu Kayaknya terlalu Gak terekspos Dengan maksimal Si jok ini Nah itu Kenapa gue pilih LED yang ini Lampu tail light yang ini Dan gak lupa guys Ini rantai juga Harus diganti Penyesuaian Karena Ereking Standarnya adalah Depan ring 17 Belakang ring 18 Ya Jadi ini udah Dibikin 17 Rata semua Sampai akhirnya Seperti ini fitmenannya Nah kalau kalian Pengen denger Suaranya Seperti apa Boleh lah Kita nyalain Dikit-dikit guys Tipis-tipis Buat kalian Why not Ya kan Nih gue naik dulu Nah menurut kalian Gimana nih Postur dengan Badan gue Yang tingginya Kisaran 170 cm Dengan style Bandungan Kayaknya menurut gue Yang paling Oke banget Ya kan Ini gak terlalu tinggi Yang begini Stangnya Masih enak Buat kalau mau Speeding-speeding Juga masih Enak banget Gitu guys Nah jadi Kita nyalakan Oke Nah gimana guys Menurut kalian Oke atau enggak Boleh komen Di bawah Menurut gue Modifan seperti ini Untuk RX King user ya Kayaknya udah More than enough Dan Tentunya guys Kalau buat kalian Yang pengen Garap RX King Mau dari OEM Restorasi Mau modifikasi Seperti apapun Kalian Jangan sungkan-sungkan Untuk chat DM Instagram kita Earth Moto Clan Kalau enggak Earth Premium Tentunya Garapan-garapan Semua yang nanti Kalian Hadirkan disini pun juga Akan gue Konsep sendiri Jadi tenang aja Kalian mau bikin Unitnya tuh Yang OEM Fabrik Bisa Pengen custom Bisa juga So Menurut kalian gimana Air Raking Tahun 2000an Dua tak Dibilang ini Boleh juga Bagikan untuk RX King user Subscribe Jangan lupa guys Karena subscribe Sangat membantu Untuk mendukung Channel kita ini Oke Mungkin hari ini Review tentang Our lastest build Air Raking Segini dulu Thank you for watching And be the best On our guys Bye-bye